Perayaan malam pasca berlangsung di gereja katedral Santo Francisco Safirius Ambon diikuti ribuan umat katolik dari berbagai wilayah di Ambon, berlangsung hikmat dan kusyuk. Pihak katedral juga menyediakan tenda besar di alaman depan gereja dan samping untuk umat yang tidak kebagian tempat duduk di dalam area gereja. Misa diawali dengan penyucian api dan menyalakan lilin pasca yang diarak dengan nyanyian cahaya Kristus menjadi arah terang kehidupan, serta simbol kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi terang dunia. Selanjutnya dilanjutkan dengan liturgi sabda, pembaptisan, dan ekaristi. Sementara bacaan Injil terdapat dalam Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 1 hingga 10. Dalam pesan homili yang mulia uskup Monsenyor Seno Ngutra mengajak umat di seluruh kota Ambon untuk bersuka cita dan bergembira merayakan pasca, serta bersyukur karena kebangkitan Yesus Kristus membawa pengharapan bagi semua orang percaya untuk dibangkitkan. Dirinya menyatakan Gemah Pasca mengajarkan umat untuk bangkit untuk saling memberikan suka cita dan membangkitkan seorang dengan yang lain. Misa Vigili Pasca yang berlangsung di Gereja Katedral Santo Francisco Saverius Ambon berlangsung satu kali, yakni pukul 19.00 waktu Indonesia Timur dan berakhir pada pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Monika Seipala, Andreuk Tosea melaporkan.